Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di video kali ini saya akan berbagi 3 kreasi olahan indomie goreng yang enak, gurih dan mudah cara membuatnya Penasaran? Tonton videonya hingga selesai ya, supaya jelas bahan-bahannya dan cara membuatnya Untuk resep yang pertama, ini sudah ada 1 bungkus indomie goreng, saya pakai indomie goreng jumbo Kemudian ada 2 buah wortel yang sudah saya parut kasar atau boleh juga diiris Lalu ada 2 batang daun bawang yang sudah saya iris, 2 batang daun seledri yang sudah saya iris juga 3 siung bawang putih yang sudah dihaluskan Sejumput garam atau secukupnya, lada bubuk, kaldu bubuk dan sauri saus tiram Kemudian ada juga 3 butir telur ayam, 5 sendok makan tepung tapioca Dan ada juga tepung panir secukupnya ya Pertama kita rebus dulu indomie gorengnya, nah disini sudah saya siapkan airnya dan sudah mendidih Ini kita rebus indominya sampai matang Setelah matang seperti ini, kemudian kita angkat, kita tiriskan Setelah kita tiriskan, kemudian kita potong-potong terlebih dahulu minyak supaya tidak terlalu panjang-panjang ya Sudah selesai, kita potong-potong minyak, kemudian kita masukkan wortelnya Lalu daun seledrinnya Kemudian daun bawang Lalu bawang putih yang sudah dihaluskan Kemudian kita tambahkan garam secukupnya Lalu kita masukkan bumbu indomie gorengnya Lalu kita tambahkan lada bubuk Kemudian sorisos tiram Dan kaldu bubuk Lalu kita aduk-aduk supaya bahan-bahannya tercampur semua Setelah semua bahan tercampur merata Selanjutnya kita masukkan telur ayamnya Nah disini saya pakai 2 butir telur ayam Lalu kita aduk kembali supaya telurnya tercampur merata Setelah semua bahan tercampur merata Selanjutnya kita masukkan tepung tapioca Nah disini saya pakai kurang lebih 5 sendok makan tepung tapioca Lalu kita aduk-aduk sampai tercampur merata Semuanya Nah setelah tercampur merata seperti ini Ini siap untuk kita masukkan ke dalam loyang Nah disini sudah saya siapkan loyangnya Sudah saya alasin dengan plastik ya Supaya nanti lebih mudah untuk mengeluarinya dari loyang Nah ini kita masukkan semuanya ya Seperti ini Kemudian kita ratakan adonannya Selanjutnya kita siapkan dulu kukusannya Kemudian kita masukkan adonannya ke dalam kukusan Lalu kita kukus kurang lebih 20 menit Atau sampai matang Setelah matang Kemudian kita matikan kompornya Lalu kita angkat Setelah kita angkat Ini adonannya kita dinginkan terlebih dahulu ya Setelah dingin Kemudian kita keluarin dari loyang Nah ini gampang banget ya Kalau kita menggunakan plastik Keluarinya tidak susah Nah setelah kita keluarkan Hasilnya seperti ini Lalu kita potong-potong sesuai selera saja Nah disini saya potong-potong Agak panjang-panjang Nah ini sudah selesai Kita potong-potong seperti ini Selanjutnya kita siap tepung panir secukupnya Kemudian telur ayam Ini telurnya Sisa dari 3 butir telur tadi Ini untuk celupannya ya Nah teman-teman Kalau untuk jualan Mau untungnya lebih banyak Bisa menggunakan tepung terigu yang dicairkan ya Nah kalau untuk makan sendiri Bolehlah kita gunakan telur seperti ini Nah setelah kita kocok lepas seperti ini Kemudian kita masukkan adonan Sudah kita potong-potong tadi Lalu kita masukkan ke dalam tepung panir Kita tutupin semua permukaannya Dengan tepung panir Seperti ini Nah kurang lebih seperti ini ya hasilnya Lalu kita lakukan lagi Kita lakukan sampai semuanya habis ya Sudah selesai kita lapisi dengan tepung panir semuanya Seperti ini hasilnya Ini hasilnya banyak banget Cuma dengan satu bungkus indomie goreng Hasilnya sebanyak ini Nah selanjutnya Ini bisa langsung kita simpan dalam kulkas Kita masukkan ke dalam wadah seperti ini Untuk stok camilan Atau langsung bisa kita goreng ya Nah kita siapkan dulu minyaknya Kita panaskan Kemudian kita goreng dengan api sedang ya Lalu kita bolak-balik Supaya matanya merata Dan kalau warnanya sudah kuning kecoklatan seperti ini Ini sudah matang ya Kemudian kita angkat Kita tiriskan Setelah kita angkat Dan ini dia hasilnya Naget indomie goreng ala dapur cook Sudah jadi Siap untuk kita hidangkan Atau kita nikmati ya Nah selamat mencoba Kita lanjutkan untuk resep yang kedua Langsung saja ke cara pembuatannya Langkah pertama Kita siapkan dulu Satu bungkus indomie goreng Selanjutnya Kita rebus dulu indomie-nya Ini kita rebus sampai matang Setelah indomie-nya sudah matang Kemudian kita angkat Lalu kita tiriskan Nah disini supaya Mie-nya ini tidak terlalu panjang-panjang Kita potong-potong terlebih dahulu Sudah selesai Mie-nya kita potong-potong Selanjutnya kita masukkan Tiga buah sosis yang sudah dipotong Dadu kecil-kecil Dua buah wortel Yang sudah dipotong Dadu kecil-kecil juga Kemudian Dua batang daun bawang Yang sudah diiris Tiga siung bawang putih Yang sudah dihaluskan Lalu kita masukkan Bumbu indomie gorengnya Selanjutnya kita tambahkan Seperepat sendok teh Lada bubuk Setengah sendok teh Kaldu bubuk Kemudian kita aduk-aduk Supaya semua bahannya Tercampur merata Selanjutnya kita tambahkan Tiga butir telur ayam Lalu kita aduk-aduk kembali Sampai semua bahan Tercampur merata Setelah semua bahan Sudah tercampur Merata Ini siap untuk kita masukkan Kedalam cetakan Kita siapkan dulu Cetakan es krim Kita olesi dengan minyak Supaya tidak lengket Kemudian kita masukkan Adonannya ke dalam cetakan Ini kita isi Sampai penuh Sudah selesai semua Lubang cetakannya kita isi Selanjutnya Kita masukkan Stick es krim Kita tusuk bagian tengahnya Seperti ini Sudah selesai semua Kita masukkan Kedalam cetakan Selanjutnya Kita kukus Kita panaskan dulu Kukusannya Kemudian kita masukkan Lalu kita kukus Sampai matang Kurang lebih 20 menit Setelah kita kukus Kurang lebih 20 menit Ini sudah matang ya Kemudian kita angkat Kita dinginkan Terlebih dahulu Setelah dingin Ini baru bisa kita keluarkan Dari cetakannya Selanjutnya Ini kita goreng Terlebih dahulu Kita siapkan minyak Secukupnya Kemudian kita panaskan Lalu kita goreng Lalu kita goreng Topping mayonaise Topping mayonaise Ini saya pakai mayonaise yang rasa pedas Boleh juga menggunakan mayonaise yang original ya Sesuai selera saja Selanjutnya Disini saya kasih Saus sambal Sudah selesai semua kita kasih topping Dan ini dia hasilnya Cantik kekinian Menggoda selera Nah ini siap untuk kita hidangkan Atau kita nikmati ya Selamat mencoba Selanjutnya Untuk resep yang ketiga Langsung saja Ke cara pembuatannya Oke Disini sudah saya siapkan Satu bungkus indomie Nah disini saya pakai Indomie goreng ya teman-teman Kalau teman-teman Mau pakai yang rebus Juga tidak masalah ya Atau pakai mie Merk lain Silahkan saja Sesuai selera Nah selanjutnya Mie ini kita rebus Terlebih dahulu ya Kita rebus Sampai Mie nya matang ya Oh iya teman-teman Untuk bahan-bahannya Dan takarannya Lebih lengkapnya Lihat di deskripsi ya Nah disitu Sudah saya tuliskan Semuanya Oke ini Mie nya sudah jadi Atau sudah matang ya Kemudian kita angkat Lalu kita tiriskan Selanjutnya Kita siapkan wadah Kemudian kita ambil Satu butir telur Kita pecahkan Lalu kita tambahkan 3 sium Bawang putih Yang sudah kita haluskan Lalu kita tambahkan juga Setengah sendok teh Lada bubuk Satu sendok teh Kaldu bubuk Kemudian Bumbu indomie nya Ini kita masukkan Semuanya ya Termasuk Sals Kecap Dan minyaknya Ini kita masukkan Semuanya Seperti ini Kemudian Kita aduk-aduk ya Sampai semua bumbu Dan telur ini Tercampur merata Kalau sudah tercampur Merata Selanjutnya Kita masukkan Wortel Nah disini Saya pakai Satu buah wortel Yang sudah saya iris Seperti ini ya Kemudian Daun bawang seledri Yang sudah saya iris juga Lalu Mie yang sudah kita Rebus tadi Ini kita masukkan Semuanya Lalu Kita aduk-aduk Sampai semua Tercampur merata Kemudian Kita tambahkan 6 sendok Tepung terigu Lalu 2 sendok Tepung maizena Lalu Kita tambahkan Sedikit baking powder Kemudian Air secukupnya Aduk-aduk Sampai Semua bahan-bahan Tercampur merata Nah kalau sudah Tercampur Merata Seperti ini Ini siap Untuk kita goreng Kita siapkan dulu Minya Kita panaskan Kemudian kita masukkan Adonannya Nah ini saya Bentuk sedikit Pakai 2 sendok Seperti ini Supaya bentuknya ini Agak Bagus ya Nah ini Kita goreng Dengan api sedang saja Supaya Adonannya Tidak mudah gosong Supaya Matangnya Merata Jangan lupa Dibolak-balik ya Nah kalau Warnanya Sudah cantik Seperti ini Kuning kecoklatan Atau kuning keemasan Ini sudah matang ya Kemudian Kita angkat Lalu kita Tiriskan Setelah kita Angkat Dan sudah kita Pindahkan Ke piring saji Nah hasilnya Seperti ini Inilah Bawan indomie goreng Ala dapur kuk Sudah jadi Siap untuk kita Hidangkan Atau kita nikmati ya Nah selamat mencoba Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa